Oh iya, jadi memang begini, BDAM ini saya mau bicara tentang kendala-kendala teknis ya di lapangan. Jadi akhir-akhir ini memang BDAM mengalami penurunan debit airnya. Itu digamakan di sumber pipu, sumber pipu ya, itu menurun, menurun apa namanya. Sehingga beberapa daerah itu mengalami mengecilan saluran, halirannya mengecil. Nah itu karena ada memang beberapa problem antara pemerintah kabupaten, BDAM yang masih belum clear, masih ada, diselimuti oleh masalah-masalah yang belum. Oleh karenanya, untuk menghadapi krisis air itu, target-target minimal yang harus dilakukan, apa pemenuhan itu dari berapa, 200 sekian ribu, 270 ribu itu harus terpenuhi. Itu harus ada langkah-langkah antisipatif ke depan untuk mempunyai penyediaan, menjaga ketersediaan air pusi. Yaitu dengan mendorong WTP, pembangunan WTP Water Treatment Plan, yang ini sudah sampai pada FS itu, ada visibilitas tadinya. Nah, WTP ini adalah upaya mengelola air permukaan, air baku, air sungai, yang kemudian dikelola, diolah menjadi air bersih. Ini yang kita dorong, dan pemerintah mampu untuk mendorong, untuk-untuk melaksukkan ini. Jadi kita tidak menghiraukan problem di sumber ribu, di manapun ya. Yang sampai saat ini menjuat itu, ada dua minimal sekarang, ada di rola dan ada di kalisari. Kalisari itu, di sebelahnya permata jingga sih, itu bisa, yang terimpin dan yang gaupakan, itu air perlimbaan dari, perlimbaan dari mendir, itu rupanya lebih cenderung dipilih, karena airnya masih bersih, sehingga titik itu yang berpotensi untuk dipilih. Jadi, pengolahan air bagu perlimbaan. Kendala yang dihadapi jika dikomper, Pak, dikomperasikan antara menggunakan sumber dari daerah lain dengan mengelola itu? Sudah tentu, karena operasionalnya tinggi ya, WTP itu ya, mungkin berpengaruh pada harga per bidiknya. Ini agak lebih tinggi, karena kosnya tinggi. Tapi kalau yang dari sumber itu kan pakai tenaga gravitasi, pakai tenaga gravitasi kan agak, apa namanya, kosnya rendah sekali. Jadi, itu saja. Pak, tapi untuk misalkan pengelolaan tadi, WTP tadi, pemerintah kota malah mampu, Pak, di nilai mampu, Pak? Insya Allah mampu, karena ada peluang, ada peluang dana dari PUPR pusat, dari PUPR pusat, juga teknis bagaimana pengerjaannya. Ada biaya ketiga juga nanti ya. Yang terserah lah, pemerintah kota mana yang terbaik, yang jelas, kita berharap WTP ini segera mungkin direalisasikan, masih cukup waktu. Dan itu ada di RPCMD, ada di RANBIS-nya PDRM. Hingga sudah ready secara, tahapannya sudah ready. Terima kasih.